Pemirsa Presiden Jokowi Dodo kembali mencanangkan kebijakan bahan bakar minyak atau BBM satu harga di semua provinsi Indonesia. Setelah sebelumnya Jokowi mencanangkan BBM satu harga di Papua, Jokowi juga meresmikan kebijakan BBM satu harga di Kalimantan. Presiden Jokowi Dodo meresmikan 16 lembaga penyalur BBM satu harga yang tersebar di Papua, Maluku Utara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau. Presiden Jokowi ini dipusatkan di terminal BBM Pertamina Pontianak, Kalimantan Barat. Jokowi mengatakan saat pertama kali BBM satu harga diumumkan, banyak yang meragukan dan tidak yakin bahwa program ini bisa berjalan, karena terlalu sulit dan juga terlalu mahal biayanya. Di Pulau Jawa harga premium hanya Rp6.450 per liter, namun di daerah pedalaman dan perbatasan seperti di Kecamatan Puring, Kencana, Kabupaten Kapuas, Hulu, Kalimantan Barat, harganya bisa mencapai Rp40.000 per liter. Jokowi menegaskan, jika ini tidak cepat dibenahi, maka akan berdampak pada harga bahan-bahan pokok yang dibutuhkan rakyat semakin mahal di daerah-daerah tersebut, karena biaya distribusinya mahal dan biaya logistiknya juga tinggi. Kita ingin masyarakat mudah mendapatkan, tetapi juga harganya sama seperti daerah-daerah lain, terutama di Jawa. Harganya sama seperti Indonesia, Pak? Ya, kita harapkan itu. Presiden berjanji bahwa setiap tahun terminal BBM dalam program BBM satu harga akan terus bertambah. Tujuannya adalah agar masyarakat selain dapat dengan mudah mengakses BBM, juga dapat membeli BBM karena harganya sudah sama atau mendekati harga BBM di daerah lain, khususnya di Pulau Jawa. Tim Liputan, Berita 1.